Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, semuanya kita tahu bahwa tayyamum itu merupakan salah satu cara untuk bersuci pengganti dari mandi atau pengganti dari wudhu Berikut ini kami akan berbagi tentang tayyamum versi 4 madhab Tayyamum adalah sebuah keringanan atau ruhsuh yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW jadi dulu itu teman-teman atau umat terdahulu itu jika tidak menemukan air ya sholatnya dikodok umat-umat selain Nabi Muhammad sedangkan benda yang digunakan untuk bertayammum para ulama ini berbeda pendapat yang pertama coba kita putip pendapatnya Imam Syafi'i beliau mengatakan tayammum harus dengan debu yang memenuhi tiga syarat syarat yang pertama debunya harus debu murni tanpa bercampur apapun yang kedua debunya harus suci dan yang ketiga harus berabu ada beletuge, ada abunya jadi kalau untuk debu basah gak bisa ya karena gak ada abunya menurut Imam Malik atau Madhab Maliki segala sesuatu yang bertemu dengan bumi seperti pepohonan ataupun padi itu juga bisa untuk tayammum yang penting langsung nempel di bumi dia segala sesuatu yang bertemu dengan bumi seperti pepohonan ataupun padi boleh dibuat tayammum Madhabahanafi segala sesuatu dari jenis yang ada di bumi seperti kalau disini disebutkan zirnih zirnih itu air raksa ya atau apa ya itu juga bisa ya menurut Madhabahanafi segala sesuatu dari jenis yang ada di bumi menurut Madhabahanafi segala sesuatu oleh kuat tayammum walaupun tidak berdebu seperti batu yang keras itu boleh dibuat tayammum menurut Imam Mhambali itulah teman-teman perbedaan pendapat 4 Madhab mengenai tayammum mudah-mudahan menjadi tambahan wacana keilmuan kita amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati